Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, warga Tionghoa Indonesia dilarang merayakan Imlek secara terbuka. Bagaimana pasang surut perayaan Imlek di Indonesia? Terutama bandeng, bandeng sama kue keranjang. Dimulai sehari sebelumnya dengan sembahyang tahun baru, sembahyang pada leluhur. Malamnya orang tua saya sembahyang tikong, sembahyang Tuhan Allah. Bagi kita Imlek memang sangat berarti, ketika itu sangat bermakna sekali ketika saya kecil. Karena apa? Karena Imlek ini kan setahun sekali yang kita tunggu-tunggu. Karena dengan Imlek ini kita bisa punya pakaian baru, rumah dibersihin, dicat kembali, dan juga makan enak. Dan yang paling penting adalah kita setahun sekali dapat angkau yang banyak. Namun semua kegembiraan perayaan tahun baru Tionghoa atau Imlek surut setelah Presiden Soeharto melarang berbagai hal berbau Tionghoa melalui instruksi Presiden pada 1967. Persisnya setelah peristiwa 1965, warga Tionghoa Indonesia dianggap berkiblat pada Tiongkok. Rezim Soeharto dibangun dengan keyakinan warga Tionghoa Indonesia tidak memiliki rasa kebangsaan. Kebijakan asimilasi diterapkan dengan menganggap loyalitas warga Tionghoa Indonesia hanya bisa dicapai lewat pengingkaran ciri-ciri kultural. Tapi di masa karena dilarangnya bukan hanya perayaan-perayaan itu, tapi seluruh adat istiadat, tradisi, kepercayaan orang-orang Tionghoa dilarangkan. Tapi kan manusia itu kan butuh hubungan spiritual. Saat itulah orang-orang Tionghoa akhirnya kan mencari jalan, akhirnya mereka banyak, karena juga sekolah-sekolah yang Tionghoa, yang berbau Tionghoa kan dilarang. Akhirnya pada masuk di sekolah Kristen, sekolah Manan, sebagainya. Sehingga sejak itulah orang Tionghoa lebih banyak yang masuk ke Kristen, atau ke Katolik, atau ke Buddha. Ketika itu dilarang itu, banyak klenteng-klenteng itu kan diganti, catnya menjadi kuning, terus berlindung menjadi vihara. Kalau vihara kan Buddha, kalau Buddha boleh. Iya kan, padahal keyakinan orang Tionghoa ketika itu kan yang disebut Tridharma ya. Tau, Kongucu, Buddha. Dulu kan di KTP orang tulis Kristen terpaksa kan, padahal atau Buddha, padahal mungkin bukan keyakinan dia sebetulnya, tapi kan harus. Dan agamanya kan di sini dibatesin, hanya yang diakui oleh pemerintah. Bagaimana keyakinan orang ditentukan oleh pemerintah? Kebijakan diskriminatif pada warga Tionghoa Indonesia yang sudah berlangsung tiga dekade berakhir. Saat Presiden, Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden Soeharto nomor 14 tahun 1967. Saya ingat perayaan imrek yang meriah itu waktu saya masih kecil, itu tahun 60-an. Nah setelah 67 dilarang, benar-benar habis, itu adanya dikelenteng. Hanya boleh di lingkungan kelenteng. Dan itu tidak banyak orang yang ikut, biasanya hanya pengurus kelenteng gitu kan. Nah kemudian baru mulai lagi setelah Gustur mengatakan boleh perayaan imrek itu, jadi mulai lagi. Tapi saya lihat sekarang pun beberapa kota yang melakukan, itu karena tergantung sponsornya, pendananya. Dari kalangan Tionghoanya sendiri mau nggak keluar dana. Dan juga dari pemerintah daerahnya memberi izin apa tidak. Reformasi juga membuat organisasi warga Tionghoa Indonesia bermunculan. Salah satunya perhimpunan Indonesia-Tionghoa yang berdiri pada 1999. Ini ada kebangkitan. Karena biasa lah habis dilarang bisa bangkit lagi. Tapi kalau misalnya reformasinya datang terlambat 20 tahun atau 30 tahun, saya kira mikir lama mikir habis budaya Tionghoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.